Kita bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda 28 Oktober ya Ini kita sudah kehadiran pemuda namanya Angger Angger Nah kalau disuna Angger Angger itu tetap Nah ini Angger Dimas ya Di Indonesia yang sudah malang melintang di dunia bahkan Akhirat enggak Bagaimana saya Belum lama ini dia ini habis tour ya Pulang dari Hong Kong Wow nice people Luar biasa sekali Itu Anda berkeliling selama Setiap tahun sudah ada Jadwal sudah ada ya Awal tahun Januari sampai ke Februari Itu biasanya di Eh enggak Januari itu biasanya di Australia Februari itu di Jakarta Maret di Amerika Abis itu dua bulan Eropa Enggak sorry Sebulan di Jakarta lagi Abis itu baru Ke Amerika sama Eropa Abis itu baru Asia Ini yang berurutan ya Yang saya tanyain Negara mana saja Nanti kalau sebutin segmennya abis Enggak apa-apa Ini khusus untuk pemuda yang berkualitas Berprestasi Yang pasti Norte Amerika Paling jauh lah Paling jauh mana Kanada Kanada Wah disitu apa aja ada Kanada ya kan Kanada Kanada Oke luar biasa Silahkan Andre Angger katanya Angger katanya peringkat ke 134 DJ dunia Iya baru aja alhamdulillah Jadi dinobatkan menjadi urutan ke 134 Apa yang menjadi ciri khas Angger dalam nge-DJ Ceria sendiri sih mungkin karena Oh ya gini Jadi ada Apa ya mungkin Stigma antara DJ dan produser Sebenernya sih kalau gue itu lebih ke produser Kalau saya lebih ke produser Apa ke produser musik Jadinya di saat saya bikin lagu itu orang-orang kenal saya dan itu yang buat saya jadi bisa tour ke luar negeri Misalnya kayak Lady Gaga lah atau siapa jadi bisa tour dan orang-orang tahu Nah peringkat ini tuh menurut popularitas sebenernya sih Sebenernya popularitas Iya Kalau tahun kemarin Saya nomor 137 Nomor 1 di Asia Di ininya ya Di apa di artikelnya Kalau sekarang saya nomor 2 Karena sekarang nomor 1 itu dari Asia tuh ada Namanya Kashmir Dia yang pertama Iya dia yang pertama Oh iya yang Kashmir Orang Turki kalau gak salah ya Orang Turki kalau gak salah ya Terima kasih Terima kasih